Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan wa syukran lillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyiati a'malina Mayyah dillahu falamudillalah Wa mayyudrilun falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa khadahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Amma ba'dah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul khakim Rabbi surah li sodri wa yasirli amri Wa khadul uqdatan min lisani yafkahu kau Kau muslimin wal muslimat rahimah kumullah Tidak hanya Kita yang merindukan surga Akan tetapi Surga akan rindu kepada kita Bila mana kita tergolong dari Empat golongan Yang nanti akan kita jelaskan Siapakah empat golongan tersebut Yang pertama Sebagaimana sabda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Al jannatu mustaqotun ila arba'at nafar Surga itu merindukan empat golongan Yang pertama talil quran Yaitu yang pertama golongan Orang yang selalu Mendawamkan Orang yang selalu Istiqomah membaca al-quran Tidak hanya membaca al-quran Tetapi juga Kita belajar isinya Dan juga kita mengamalkan Dari isi yang sudah kita pelajari tersebut Al-quran merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang tentunya ketika kita membaca Satu huruf dari al-quran tersebut Maka satu kebaikan yang kita dapatkan Oleh sebab itu Pada bulan Ramadan ini Marilah Setiap ada waktu luang Marilah kita usahakan Untuk membaca al-quran Zayyinu al-sinatakum biqraatil quran Hiasilah lisan-lisan kita ini Untuk selalu membaca al-quran Selanjutnya Golongan yang kedua Yakni Wa khafiril lisan Untuk menjaga lisan Orang-orang yang selalu menjaga lisan Oleh sebab itu Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari akhir Maka hendaklah dia berkata yang baik Kalau memang tidak bisa Hendaklah dia-dia Karena apa? Lidah ini sangat berbahaya Berapa banyak pertengkaran Berapa banyak permusuhan Berapa banyak rumah tangga yang rusak Itu semuanya tidak lain Adalah dikarenakan lidah Yang memang salah Yang nomor tiga Yaitu Wa muda'imul jiyan Memberi makan Orang yang lapar Atau orang dermawan Hadirin wal khadrat rahimakumullah Seorang dermawan Itu akan sangat bermanfaat Kepada orang lain Ketika orang tersebut Sedang membutuhkannya Uluran tangan kita Kepada orang yang membutuhkan Itu sangat bermanfaat Bagi mereka Apalagi di bulan Ramadan ini Marilah kita perbanyak Amalan Kepada orang-orang Yang memang membutuhkannya Insya Allah Allah akan melipat Gandakan Beribu-ribu lipat Yang terakhir Yang keempat Yaitu golongan Yang keempat Orang yang berpuasa Di bulan Ramadan Orang yang berpuasa Di bulan Ramadan Mereka dijamin Kehidupannya Mendapatkan Satu tempat Di surga Yaitu Jinnat Arayan Surga Arayan Ini adalah Surga Dimana khusus Untuk mereka-mereka Yang berpuasa Pada bulan Ramadan Oleh sebab itu Ketika kita mempunyai Keluarga Yang sudah balik Mari kita ajak Untuk selalu berpuasa Di bulan Ramadan ini Karena ini memang Kewajiban kita Dan ketika kita Menjalankannya Dengan sepenuh hati Insya Allah Surga Sebagai jaminannya Barang siapa yang berpuasa Di bulan Ramadan Dengan gigih Dengan mengharapkan Ridha Allah Maka Dosa-dosa kita Baik yang sekarang Ataupun yang sudah lalu Akan diampuni oleh Allah Ikhwani Rahimakumullah Dari keempat golongan tersebut Allah sudah menjamin Bahwasannya surga Akan merindukannya Akan tetapi Kita harus tahu Bahwasannya Pada hadis tersebut Ada wawuh Dan wawuh itu adalah Wawuh atuf Yang mana kita Harus berkelanjutan Yaitu kita juga Membaca Al-Quran Kita Menjaga alisan kita Dan juga kita Menafkakan harta kita Dan juga kita berpuasa Tidak hanya kita berpuasa Tetapi dalam keseharian kita Kita mencaci orang lain Tidak hanya kita Menjaga lisan kita Tetapi kita tidak puasa Di bulan Ramadan Akan tetapi Kesemuanya Empat hal tersebut Harus kita jalankan Beriringan Supaya benar-benar Surga tersebut Merindukan kita Dan Allah Ridha kepada kita Sebagai hambanya Dan kelak di Yaumil Qiyamah Kita bisa memasuki Surganya Amin Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax